5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 6, Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 1, Hewan di Sekitarku, Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Bacalah teks puisi yang dibuat oleh Lani Nah disini ada teks puisi yang berjudul Kelinciku Ayo kita baca bersama-sama Kelinciku Aku mempunyai dua kelinci Aku senang bermain bersama kelinci Kelinciku lincah melompat-lompat Aku pun melompat bersama kelinciku Itu tadi puisi tentang kelinciku adik-adik Disini diceritakan bahwa Pembuat puisi ini mempunyai dua kelinci Dia senang bermain bersama kelinci Kelincinya itu suka melompat-lompat Dan pengarang dari puisi kelinciku ini juga ikut melompat bersama kelinci-kelinci Ini tadi isi dari puisi kelinciku Tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung Disini Kak Citra sudah menuliskannya dalam huruf tegak bersambung adik-adik Ingat ya ketika kita menuliskan sesuatu harus diawali dengan huruf kapital Contohnya disini kelinciku huruf K nya huruf besar Karena di awal kata atau di awal kalimat di baris ini Ini adalah huruf kapital huruf A Aku mempunyai dua kelinci Ini A nya juga memakai huruf kapital Karena di awal kalimat adik-adik Kalian juga harus memperhatikan tanda tongkat yang benar Dalam penulisan huruf-huruf yang lain Misalnya kalau huruf K, L itu sampai atas seperti ini Tapi kalau huruf D hanya setengahnya saja Huruf P tongkatnya ke bawah juga hanya setengah Sedangkan huruf Y itu bisa sampai bawah Huruf G juga sampai bawah Huruf B itu sampai atas ya Huruf P hanya setengahnya saja P, T, dan D itu hanya setengahnya saja menuliskannya Seperti itu aturan dalam menulis huruf tegak bersambung Adik-adik bacalah teks di bawah ini Yuk kita baca yuk ada teks yang bertuliskan huruf tegak bersambung Lani anak yang rajin Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru Lani mengikuti pelajaran dengan tertib Misalnya Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan Ketika berolahraga Lani mengenakan pakaian olahraga Lani mengikuti petunjuk guru Adik-adik disini juga penulisannya memperhatikan penggunaan huruf kapital Misalnya pada kata Lani Lani itu kan nama orang Nah nama orang itu harus diawali huruf kapital Ya selain di awal kalimat tadi Nama orang itu juga awalnya harus menggunakan huruf kapital Disini adik-adik Lani itu selalu mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan Lani memakai pakaian olahraga saat pelajaran olahraga Dan mengikuti petunjuk gurunya Nah itu adalah contoh aturan yang ada di sekolah Mengenakan pakaian olahraga saat pelajaran olahraga Dan mengikuti petunjuk guru saat pelajaran olahraga Jadi adik-adik harus mematuhi tata tertib yang ada ya Adik-adik coba ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran olahraga Disini Kak Citra punya cerita pengalaman Kak Citra ketika mengikuti pelajaran olahraga Pada hari Rabu aku ada pelajaran olahraga Sebelum olahraga kami pemanasan Saat olahraga kita memakai seragam olahraga Patuhi aturan saat berolahraga Nah adik-adik ya disini Kak Citra tulis dalam huruf tegak bersambung juga Disini juga ada nama hari Nah nama hari juga diawali dengan huruf kapital Nah coba adik-adik apakah kalian punya pengalaman mematuhi aturan saat pelajaran olahraga Berikutnya kalian diminta untuk menceritakan pengalaman kalian melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga Ya apakah kalian pernah melanggar tata tertib Kalau pernah melanggar tata tertib coba ceritakan pengalaman kalian Contohnya nih ya dari Kak Citra Pada saat pelajaran olahraga aku lupa memakai baju atau seragam olahraga Aku sangat bingung dan takut Akhirnya aku jujur kepada guruku Guruku menasihati supaya aku tidak lupa lagi Nah ini salah satu contoh cerita pengalamannya Kak Citra Yang tidak mengikuti aturan saat pelajaran olahraga Nah kalian coba ya ceritakan pengalaman kalian sendiri yang melanggar aturan saat pelajaran olahraga Adik-adik amatilah Edo dan teman-temannya yang sedang berolahraga Mereka sedang berjalan mengikuti ketukan Mereka berjalan diiringi dengan musik Adik-adik masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang berjalan Gerak berjalan sesuai hitungan Nah gerak berjalan adalah gerak melangkahkan kaki ke depan secara bergantian Gerak berjalan ini termasuk gerak lokomotor adik-adik Manfaat gerak berjalan adalah 1. Membuat tubuh kita sehat 2. Membantu menjaga tulang tetap kuat 3. Menguatkan otot kaki dan otot jantung kita Ini adalah manfaat dari gerakan berjalan Berikutnya kita akan belajar cara melakukan gerakan berjalan Yang pertama untuk melakukan gerakan berjalan Berdirilah dengan tegak adik-adik Luruskan tangan ke samping badan Langkahkan kaki kanan Lalu ayunkan tangan kiri Jadi kalau kaki kanan melangkah yang mengayun adalah tangan kiri Begitu juga sebaliknya Ketika kaki kiri melangkah Ayunkan tangan kanan Itu tadi cara berjalan yang baik dan benar ya Pandangan kita lurus ke depan adik-adik ya Lalu dalam berjalan itu ada beberapa langkah yang kita pelajari Yang pertama adalah langkah biasa Nah ini seperti biasa kita berjalan biasa Caranya berdiri dengan sikap tegak dan rileks Lalu langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua tengah Di ayun ke samping badan kedua lengannya Lalu langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit Berikutnya lanjutkan melangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian Gerakan disesuaikan dengan irama Lalu ada langkah rapat ya Kakinya rapat adik-adik Sama sebenarnya prinsipnya adalah Pertama itu berdiri dengan sikap tegak atau rileks Langkahkan kaki kanan ke depan dan kedua lengan juga mengayun di samping Nah langkahkan kaki kiri ke depan dan jatuhkan pada tumitnya Lanjutkan kedua kaki itu rapat Jadi gerakan pertama melangkahkan kaki kanan Gerakan kedua melangkahkan kaki kiri Lalu gerakan ketiga Posisi kakinya dalam posisi yang rapat Seperti ini Nah ini ya Jaraknya itu jarak yang pendek Kalau langkah rapat Kalian juga bisa melakukan gerakan berjalan sambil mengayunkan lengan Jadi lengan kita itu agak tinggi daripada jalan biasa adik-adik Gerakan ayunan satu lengan ini ke depan dan ke belakang Jadi ini seperti polisi yang baris berbaris adik-adik Kalian bisa lakukan bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 6 Subtema 1 pembelajaran yang ke 5 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih